Diajak terus-menerus sampai dia panas, sampai masih 2-3 hari yang lalu masih ada itu. Nah, setelah ini panas baru diupayakan untuk berhenti. Tapi ini sudah terlalu panas. Yang pertama waktu Pilpres 2014, kedua Pilgub, Jakarta DKI. Ini yang ketiga, sama, polanya sama, sama. Teknik nggak dipakai sekarang, ditaruh di bawah. Itu pemerintah lebih senang sama polisi. Dikomporin lagi. Itu polisi sekarang jadi anak mas. Saya suka di telpon. Ini kenapa tempat saya sudah tidak ada, tempatmu kok masih ada ya? Ada yang menerima. Bahkan kita sesama intelijen kan suka. Tapi apakah kemudian pendalaman, pemahaman seperti ini diajarkan juga di dalam tentara? Jadi ada empat ukuran untuk apakah benar berita itu. Jadi kalau salah satu dari empat itu sudah tidak usah di... Nah, empat ukuran tadi itu juga bisa dibuat seolah-olah benar. Jumpa lagi dengan Newsmaker Medcom.id bersama saya, Abdul Kohar. Sobat Medcom, situasi Jakarta dibuat mencekam oleh segelintir orang yang memiliki target untuk membuat kerusuhan dengan memanfaatkan momentum pengumuman rekapitualisasi hasil pemilihan umum 2019. Tetapi ternyata skenario itu mudah sekali dibaca karena desain itu sudah diamati sejak awal. Nah, Newsmaker kali ini mengundang tamu yang sudah malang melintang di dunia intelijen, bahkan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis pada tahun 2011 hingga 2013. Dia adalah Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto. Saya akan mengajak Pak Sulaiman Ponto berbincang tentang hal yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini pada tanggal 21 hingga 22 dini hari. Yuk ikuti perbincangannya. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah ada Kepala Badan Intelijen Strategis tahun 2011 hingga 2013, Bapak Sulaiman Ponto. Pak Sulaiman, apa kabar? Baik-baik, Pak. Nah, kita ini sedang dalam situasi bagaimana kota Jakarta, hari-hari ini kita saksikan sedang dilanda kerusuhan oleh mereka-mereka segelintir orang yang mencoba untuk mencari momentum. Sebetulnya apa sih, Pak, yang terjadi? Jadi memang apa yang terjadi sekarang itu tidak bisa terlepas dari pilpres. Sejak diumumkan, Kikwam, pada tanggal berapa itu? 17 ya? 17, ya. Sejak saat itu mulai dipanasi, ajakan-ajakan untuk melanggar aturan perundangan yang ada. Jadi itu by design. By design, diajak terus-menerus sampai dia panas, sampai masih 2-3 hari yang lalu masih ada itu. Nah, setelah ini panas, baru diupayakan untuk berhenti. Tapi ini sudah terlalu panas. Ya, ya, ya. Nah, dalam perjalanan ini, tidak hanya yang mengajak, yang diajak pun sudah melihat, adakah keuntungan buat saya? Begitu dia ada keuntungan, dia ikut bermain di sana. Keuntungan itu apa, misalnya? Nah, kita melihat, misalkan, ada organisasi yang dilarang. Oke. Ya kan, dilarang. Kamu ditutup, HTI. HTI, sebetulnya. HTI kan ditutup. Di sana bilang, oke, kalau ikut saya nanti bisa dibuka. Oh. Diberikan kesempatan, kan? Oke, oke. Dukunglah saya. Nah, ini ada harapan. Iya, iya. Dia ada harapan. Jadi ada semacam take and give. Nah, di situ, nah ada harapan ini, dia menfaatkanlah bagaimana caranya ini harus menang. Karena saya nanti akan mendapatkan keuntungan dari sana. Ketika yang mengajak ini berhenti pun, ini yang nunggangin balik. Oke, jadi sekarang ini penunggangnya berganti. Penunggang sekarang berganti. Berganti peran, ya? Berganti peran. Yang kemarin dibonseng, sekarang yang bonseng ini yang mengendalikan si yang mengajak. Nah, itu sudah sejak awal sudah kita lihat. Sejak awal sudah terlihat. Satu saat nanti yang dibonseng ini yang akan memegang kendali dan terjadi. Kalau menurut analisis Bapak sebagai seorang mantan kepala intelijen di Tentara, sebetulnya siapa yang pertama kali punya ide atau kelompok mana yang sebetulnya punya ide untuk kira-kira membuat situasi menjadi kisru seperti ini? Saya kira itu sama-sama. Jadi sekarang sama-sama itu punya keuntungan di situ. Jadi ketika, kan lagi hal-hal kesempatan. Kesempatan itu muncul ketika Pak Prabowo saat itu bilang, Saya tidak akan menerima itu, saya akan melanggar yang tidak akan ke MK dan lain-lain. Nah, ini bagi yang melihat sudah melihat. Nah, ini kok menguntungkan saya juga. Nah, ketika ini sudah tentu akan tekanan masa ya. Siapa masa yang di belakang. Ini ikut serta. Jadi simbiosis, mutualisis itu apa itu istilahnya? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi siapa mulai? Ya, dua-dua mulai. Tidak mungkin dia akan salah satu duluan kalau yang satu ini masih mikir-mikir. Tapi yang satu itu sudah saling menunggu. Begitu terlihat, ah, ada keuntungan saya juga di sana. Kenapa kita tidak masuk? Nah, menurut Pak Suleman, apakah target yang hendak diburu oleh mereka-mereka yang berkeinginan untuk menciptakan situasi chaos ini tercapai atau tidak? Sekarang tidak tercapai. Tidak tercapai. Tidak tercapai. Kenapa? Indikatornya gimana? Indikatornya. Karena ternyata apa? Yang mereka lawan ini ternyata orangnya lebih banyak. Itu satu. Lebih banyak. Yang kedua, pola yang dilaksanakan sudah tercium. Iya, iya. Sudah-sudah ditungguin. Itu sudah-sudah kelihatan. Nah, yang ketiga, yang ikut, orang yang ikut ini juga membuat situasi sampai si yang ada ini tidak bisa kemana-mana. Kelihatan dia. Iya, iya. Dia tidak dibiarkan saja begitu. Sampai sangat kelihatan. Menurut teori intelijen ini terlalu mudah polanya? Ya, terlalu mudah. Sangat mudah. Karena ini sudah, kalau saya hitung yang ketiga kali. Ketiga kali? Pertama kapan itu? Yang pertama waktu Pilpres 2014. Oke. Kedua, Pilgub. Iya, iya. Pilgub DKI ya? Ini yang ketiga. Sama, polanya sama. Sama. Tiga kali saya ditanya tentang makar. Dan ternyata dengan pola-pola yang sama ini maka lebih mudah bagi penegak hukum. Lebih mudah. Karena polanya sama. Polanya sama. Apakah ada sosok-sosok, maaf ini, kita menyebut, Purnawirawan? Iya. Kan kita ketahui kemarin ada salah seorang Purnawirawan, mantan Danjen Kopassus pula. Iya. Dia tangkap karena terkait dengan senjata dan ada kaitannya dengan beberapa pos. Nah, apakah ada pola-pola semacam ini dirancang oleh sahabat-sahabat Pak Soleyman? Purnawirawan di belakang sana ada. Iya. Ada para ini. Tapi kalau apakah rancangan itu dari mereka, juga bisa tidak bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Karena ini sangat mudah, siapapun bisa melaksanakan itu. Karena itu mudah. Dan ini sudah, apa, karena saking mudahnya siapa saja bisa. Karena terlalu mudah. Iya, iya. Jadi mungkin orang-orang ini menganggap orang lain itu bodoh kali ya. Tapi ini kan sangat mudah. Coba sekarang, cuma dua. Kalau dua kan, satu tidak, sudah pasti. Yang pasti yang kecewa. Yang kecewa kan sangat mudah. Iya, iya. Ini sangat-sangat mudah. Sehingga siapapun, nah disini terbukti siapapun, apakah dia ternyata dulu pernah jenderal, sekarang sudah tidak, ternyata juga bisa terperangkap di sana. Karena terlalu saking mudahnya. Nah sekarang pertanyaannya, mereka-mereka ini kan patriot ya. Patriot, waktu itu menjadi tentara, kecintaan mereka terhadap bangsa ini mengalahkan segala-galanya. Bahkan dalam statement beberapa kali, bahkan nyawa pun diberikan untuk bangsa ini. Tetapi kan kemudian, apa yang membuat kemudian mereka tiba-tiba berubah menjadi seperti sekarang? Itu yang saya tidak mengerti. Karena tolo ukur, saya sepertinya melihatkan tolo ukur. Ketika kita berbakti kepada bangsa negara, tolo ukurnya apa sih pengabdian itu seperti apa? Apakah berbakti kepada namanya presiden, atau kepada siapa? Kalau bagi saya, tolo ukur berbakti itu adalah patuh dan taat kepada aturan perundangan yang sudah kita sepakati. Konstitusional, ya. Konstitusional kan, oleh undang-undang dasar sampai aturan perundangan yang ada. Kita penuhi itu. Kita patuh dan taat kepada aturan perundangan itu. Itu bagi saya, itu sudah merupakan pengabdian terhadap negeri ini. Nah, mungkin bagi yang lain melihat pengabdian itu adalah pertempuran di medan pertempuran. Barangkali itu. Termasuk di jalanan, ya. Nah, ini jalanan barangkali dianggap pertempuran. Sehingga saya juga belum dapat dengan kawan-kawan, adik, senior yang sekarang ada di kubu Pak Prabowo, apa sih sebenarnya yang membuat itu saya sendiri belum-belum menemukan. Karena saya selalu berpegang bahwa kepatuhan kita terhadap aturan perundangan itulah yang menjadi tolo ukur. Seorang itu patriot atau bukan? Seorang patriot atau tidak di situ. Nah, kenapa? Kita bertempur itu adalah membeda aturan perundangan. Iya kan? Dilawan aturan perundangan ini dilecehkan oleh negeri lain. Saya bela. Kan pada dasarnya kan itu. Nah, saya tidak tahu ini yang kawan-kawan adik yang lain, senior itu apa. Sehingga terjadilah perbedaan ini. Nah, sekarang bola pengamanan dia ada di tangan polisi dibantu oleh TNI. Ada yang meragukan bahwa TNI Polri solid di dalam menghadapi situasi seperti sekarang? Tidak solid. Tidak solid. Tidak solid, maaf. Dan ada yang meragukan solid, artinya tidak solid. Ya, ya. Nah, menurut pandangan Pak Suleman Pontus seperti apa? Jadi memang begini, ada memang menganggap itu tidak solid. Kenapa? Karena di seberang sana, barangkali akan berhadapan dengan para senior, para mantan general ya. Dan ini juga barangkali ada yang bilang sama saya bagaimana mantan Daniel Kepasus bilang, ah, itu kan nanti adik saya tidak akan lah. Si tentara itu kan itu terbunuh. Nah, tapi ini mari kita lihat kepada sejarah. Di dalam sejarah TNI, dalam sejarah militer Indonesia ini, belum pernah ada si militer ini atau TNI ini membela hal-hal yang ada di luar dari koridor konstitusi. Di luar koridor negeri ini. Belum ada. Contoh. Contohnya, dalam perjalanan sejak Merdeka, itu ada teman-teman seperjuangan militer saya itu. Katakanlah Kahar Musakar, Kartasowirio, Kolonel Ahmad, siapa itu, Jambek, dan ada banyak. Saat itu, keluar berisan, masih dinas aktif. Dilanggar, dicapu oleh TNI yang masih bertuan kepada pemerintah yang sah saat itu. Habis semua ini, pemerontakan-pemerontakan, Permesta, PRI, PRRI, itu kan semua ada di sana. Ada militer-militer aktif saat itu yang ikut memerdekakan negeri ini. Tapi itu pun dihajar. Sehingga kesetiaan TNI terhadap negeri ini sudah teruji. Tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Termasuk teman seperjuangan. Kalau keluarga barisan berhadapan dengan kami-kami ini. Tradisinya sudah seperti itu. Itu tradisinya begitu. Jadi taat konstitusi itu merupakan tolok ukur. Itu tolok ukur, itu yang saya bilang. Taat kepada konstitusi, taat kepada aturan, itulah tolok ukur. Dan itu sudah dibuktikan oleh TNI sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti tidak betul bahwa... Sangat tidak betul kalau dia dengan Polri itu bertabrakan. Tidak betul. Nah, kalau Bapak melihat dengan kondisi soliditas seperti ini, ada nggak misalnya sel-sel indikasi-indikasi di dalam tubuh tentara sekarang ini yang kira-kira ada potensi untuk disersi? Biasanya kan umumnya mereka kan di level-level perwira menengah. Itu mulai muncul tuh kejolak-kejolak gitu. Dalam sejarah ada. Dalam sejarah ada itu. Yang disersi, yang keluar, itu ada. Nah, sekarang? Nah, kalau sekarang karena saya sudah di luar ya, saya belum tahu. Tapi itu ada. Pertanyaan itu ada. Tapi itu bukan jadi masalah. Karena begitu pernah dicomat, dihukum. Yang penting berarti pimpinannya. Yang penting kan di atas ini. Komandonya ya. Pemegang komando ini selalu dia patuh dan taat. Dan dalam sejarah pemegang komando itu selalu sudah terukur dan teruji. Ketika dia diangkat, dia itu akan patuh dan taat. Belum pernah ada. Coba lihat dalam sejarah. Nah, kalau dia sekarang, kenapa kok Polri duluan? Karena di dalam perkembangan dunia sekarang ini, penegakan hukum ketika kita mau, apa sih yang mau penegakan hukum? Penegakan apa? Ya, Polri. Kalau nanti situasi itu bergeser di luar dari penegakan hukum, baru militer ini masuk. Termasuk juga misalnya ada pihak-pihak yang membonceng. Nah, nanti ada yang membonceng yang kualitasnya sudah di atas kualitas penegakan hukum atau pelanggaran pidana saja. Nah, ini sudah. Kenapa? Ini terjadi karena TNI pun sekarang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi dia juga tidak bisa seenaknya. Dia harus patuh dan taat kepada aturan perundangan yang mengikat dia. Sehingga kelihatannya, kita terbiasa berpuluh tahun militer depan. Militer sejak kemerdekaan, terus militer. Ya benar kalau dalam kemerdekaan, militer di depan. Ya, karena negara ya. Ya, karena kita bertempur operasi militer. Namun dalam perjalanan ke sini, ini kan semakin militer itu semakin berkurang. Penegakan hukum. Kalau militer masih terus-menerus, maka kita akan masuk kepada negeri yang high risk. Kalau negeri high risk, nanti asuransi naik. Kalau asuransi naik, barang-barang mahal. Ya betul. Kita susah, ya kan? Hanya gara-gara militer. Makanya militer ini pelan-pelan harus ke bawah. Dengan militer di bawah, itu tanda-tanda bahwa negeri itu aman. Negeri aman itu polisilah. Jadi jangan sampai ada lagi yang bakar-bakar. Tuh, TNI nggak dipakai sekarang. Ditaruh di bawah. Nah, itu pemerintah lebih senang sama polisi. Dikomporin lagi. Itu polisi sekarang jadi anak mas. Ada yang kena nggak dikompor itu? Nah, ini ya jangan sampai ada yang kena. Makanya saya kasih tahu. Kenanya setelah pun alirawan? Karena sudah mulai dibakar-bakar, ada pembakaran ini. Wah, sekarang polisi kok hebat sekali. Tuh, lihat kemarin. Polisi-polisi. Mana tentara? Kenapa tentara kok hilang? Nah, nanti Pak Prabowo akan membesarkan tentara. Kita dukung aja biar tentara. Nah, kan itu salah satunya misalkan. Karena euforia yang begitu lama. Tapi kita harus ingat tadi, dalam perkembangan dunia loh. Ini dunia, bukan hanya itu. Bahwa salah satu ukuran negeri itu aman dan tentram, itu adalah berkurangnya militer. Peran militer. Peran militer. Belanda saat ini tidak punya lagi kasal, tidak punya lagi kasat, tidak punya kasau. Ya, seperti Swiss. Dia hanya satu. Swiss sama sekali tidak punya. Belanda hanya punya satu komendan, dan dia tidak punya kepala staf angkatan lagi. Dia kecilkan semua. Kenapa? Itu memperlihatkan negeri saya aman. Berinvestasi lagi sini. Nah, di Indonesia pun sekarang menuju ke sana. Negeri ini aman. Tentara kurang, polisi akan naik. Tapi apakah polisi dia akan naik begitu saja? Polisi punya masalah sendiri. Apa? Polisi pelantari pasti juga dia. Ada KPK, keluar. Ada masalah narkotik, juga keluar. Nanti dia sendiri juga akan ada spesialisasi-spesialisasi. Sehingga barangkali polisi nanti tinggal pidana umum barangkali. Kita lihat satpam-satpam sudah keluar. Salah satu saat, satpam ini menguasai wilayah mana? Wilayah mungkin daerah ini saja. Mungkin satpamnya metro ini. Bisa jadi satpam metro saja, tidak perlu polisi. Perkembangan itu ke sana. Itulah tanda-tanda bahwa negeri ini aman. Oke. Jadi bukan justru sebaliknya. Bukan sebaliknya. Kalau nanti sebaliknya, yang menjadi hukuman bagi negeri-negeri yang tidak aman itu apa? High risk. Tapi apakah kemudian pendalaman, pemahaman seperti ini diajarkan juga di dalam tentara? Nah, ini kan baru mulai. Jadi belum, Pak. Makanya perlu ini, yang perlu. Kita kasih tahu lah. Oke, jadi bagaimana. Ada itu. Sehingga bagaimana orang-orang ini mau memecah belah ini supaya dia tidak bisa pecah belah. Sekarang memang paling gampang pecah belah itu. Kan saya sudah, itu polisi kok enak sekali ya. Tentara kok jadi di bawah sekarang. Tidak lagi. Ya memang, itu salah satu tolok ukur. Nah, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat, disampaikan juga kepada anak-anak muda. Kalau kamu masuk tentara nanti, punya resikonya ini. Jangan melihat tentara zaman dulu. Tentara zaman sekarang. Dan tentara zaman sekarang, bukan hanya TNI saja. Ini berlaku untuk seluruh militer di seluruh dunia. Bahwa situasi dunia sudah berubah. Peran militer itu sudah betul-betul menjadi tolok ukur. Amannya suatu negara. Nah, tadi Bapak bicara tentang siapa menunggangi siapa. Dan lalu sekarang penunggangnya siapa. Nah, Bapak sempat, tadi juga sempat menyebut ada beberapa organisasi yang dilarang seperti Kaya HTI. Nah, kalau dalam situasi kemarin ini, demo-demo sekarang ini, apakah ada kecenderungan HTI? Ketika kita melihat ini, melihat perkembangan sampai tadi malam, sampai tadi pagi saya lihat. Ini sepertinya yang tersisa ini tinggal HTI. Karena begitu pagi tadi, memang kalau saya lihat dari tadi malam ya, si polisi ini sepertinya memang dipancing sedemikian rupa, sampai dia masuk ke Petamburan. Ya, daerah Petamburan kita tahu daerahnya FPI kan. Masuklah di sana. Ketika dia masuk, dibakarlah itu mobil-mobil. Tapi ternyata, ya hanya sampai di situ. Tidak ada si FPI keluar. Pagi-pagi yang muncul, Habib Muqsin. Wah, kami di sini bersama-sama warga untuk melihat. Dan yang masuk tadi malam, orang luar. Beliau sendiri, bukan orang sini, orang luar. Justru ulama FPI malah... Nah, justru malah ini memberikan keterangan, ini orang luar, kepada polisi. Bukan kami, kami malah bersama masyarakat ini bagaimana supaya di sini tenang, menghadapi orang-orang luar ini. Jadi artinya, berarti target gagal dong. Ini kan artinya, bukan FPI, FPI tidak ikut di sana, kan? Iya, iya, iya. Nah, yang bermain ke sini, mengharap ketika dia masuk ke situ, terbakar dan FPI terbakar. Harapannya begitu sepertinya. Tapi ternyata... Makanya dia pancing. Tapi ternyata, FPI itu tidak ternyata. Terus itu dia aman-aman aja, dia tidak ada, dia tidak ikut rame-rame. Malah hanya seorang. Kalau kemudian target sesungguhnya apa? Target yang sesungguhnya dari, apa namanya, misalnya kalau kata kelas kelompok tertentu ini, yang kemudian ingin mengajak, ingin menciptakan situasi. Apa? Menggantikah ideologi itu misalnya? Atau apa? Nah, kalau kita melihat HTI saja, HTI itu sudah sangat jelas mengganti ideologi. 2013, kalau kita lihat rekaman 2013 yang ada di Istora, itu sangat jelas. Dan itu tidak bisa lagi dipungkiri. Itu sangat jelas. Dan yang kedua, Indonesia termasuk yang paling terlambat atau paling lama membubarkan yang HTI dibanding negara-negara yang ada di dunia. Di beberapa negara. Di beberapa negara. Saya suka di telpon. Ini kenapa tempat saya sudah tidak ada? Tempatmu kok masih ada ya? Oh, ada yang menelpon apa? Nah, bahkan kita sesama intelijen kan suka kontak-kontakan ya? Nah, kayak kontak-kontakan kan kita punya jaringan, ada apa istilahnya? Kita punya intelijen exchange. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita telpon-telponan. Tidak ada yang telpon. Nah, tempat saya itu sudah tidak ada. Kenapa di tempatmu kok masih ada? Dari mana misalnya yang pernah di telpon? Ada apa? Mesir. Ada ke dengan Mesir. Mesir kan ada di sana, ada radical religion intelligence section. Itu ada. Nah, itu banyak komunikasi di sana sejak saya kolonel itu sudah sering lah. Nah, ketika di telpon seperti itu, apa jawaban Pak Suleiman waktu itu? Nah, itu yang saya bingung. Bagaimana? Kita kan sudah-sudah saya waktu sudah melaporkan ini faktanya. Jadi, tapi kan kita tidak bisa. Keputusan politik ada di tangan pemerintah. Yang bisa saya lakukan hanya mendata, melaporkan inilah isinya. Nah, kalau tadi bagaimana kita menilai suatu berita itu hoaks atau tidak. Kalau kita intelijen punya, saya pakai ada empat ukuran. Siapa, apa, di mana, dan bila mana. Kalau empat ini terpenuhi, pasti benar. Tapi kalau salah satu saja, misalkan, siapa untuk apa yang dia bercerita? Bercerita tentang tangkap ikan, itu pasti sudah tidak benar lah. Karena tidak relevan, ya? Karena tidak relevan, ya. Di mana, di mana, di kalibata, ngapain tangkap ikan di kalibata, tanggal berapa. Eh, kan gitu. Jadi ada empat ukuran untuk apakah benar berita itu. Jadi kalau salah satu dari empat ini, sudah tidak usah di... Tetapi sekarang kan misalnya, empat ukuran tadi itu juga bisa dibuat seolah-olah benar. Tapi kalau manusianya siapa kan? Siapa? Kalau manusianya tidak terkenal, ala, enggak usah. Pasti benar-benar abaikan aja, jadi orang enggak dikenal kok. Nah, Bapak bilang, gak dengan tokoh. Tapi kalau yang ngomong tokoh, nah, sudah tertarik. Apa kata tokoh ini? Di mana, dan bila mana, harus jelas. Kalau tidak tahu di mana, ah, ini pasti waks, sudah tidak jelas ini. Harus terpenuhi, di mana, gampang kita trace. Benar ada enggak ya, takut sekian. Dan tanggal berapa. Ini pasti. Situasinya sekarang sudah semakin, katakanlah, kondusif ya. Dan target-target yang ini gagal. Tetapi kan di beberapa titik masih ada pihak-pihak yang ingin situasi menjadi keos beneran. Dan lalu kemudian bangsa ini tercerai-berai. Pesan Pak Suleman Pontof pada para tokoh-tokoh apa? Ya, jadi pesan saya sekarang ini sudah kondusif. Dan yang paling berperan saat ini ketika sudah sekondusif itu adalah tokoh-tokoh tadi. Tokoh-tokoh. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat menghormati tokoh. Sehingga apa kata tokoh ini, pasti diikuti. Makanya para tokoh-tokoh bangsa ini, keluarkanlah statement-statement yang cool, yang tenang, yang dingin, yang dapat mempersatukan bangsa ini. Janganlah mengeluarkan statement-statement yang justru membakar, yang bisa membuat bangsa ini tercerai-berai. Apa standar tokoh? Tokoh, ya kalau saya dulu pernah menjabat, gak baik. Yang pernah menjabat Panglima TNI, yang pernah menjabat Pangkostrat, yang pernah, itu kan tokoh. Saat itu mereka minimal dilihat anak buah. Setelah dilihat anak buah, dilihat oleh keluarga anak buah. Setelah keluarga anak buah, teman-teman anak buah. Banyak yang melihat ketokohan itu. Sehingga kalau mereka-mereka ini, yang sekarang sekian banyak yang sudah purnawirawan, bisa menyampaikan statement-statement yang bisa merajut persatuan ini, akan aman dan tenteram bangsa ini. Apalagi katanya kan namanya purnawirawan TNI-Polri adalah patriot bangsa, yang rela bertempur di medan pertempuran, mengorbankan jiwa dan raga, demi bersatunya bangsa ini. Sekarang sudah purnawirawan, gak perlu jiwa dan raga. Cukup mulut dong, ringan, gak berat. Apa sih susahnya? Apalagi kalau di dalam panggung-panggung sering mengatakan, saya patriot, saya patriot. Saya patriot, patriot itu untuk apa? Buktikan sekarang misalnya, ajak para perdemonstran itu untuk berhenti-berhenti. Berhentilah berdemonstran. Karena gak ada gunanya ya? Sudah ada kita disiapkan tempat untuk ketidakpuasan itu. Bawalah di sana. Mahkamah Konstitusi. Ada Mahkamah Konstitusi. Jangan bawa ke jalan. Karena itu. Jadi kalau dulu kita rela berkorban jiwa dan raga, Sekarang gak perlu jiwa dan raga. Cukupin aja. Bahkan itu. Terima kasih Pak Sulaiman Ponto sudah meluangkan waktunya dalam pembincangan di newsmaker.medcom.id Sobat Medcom, jangan lupa like and subscribe video kami baik di Youtube maupun di Facebook Medcom ID. Anda tetap bisa menyaksikan newsmaker pekan depan dengan tokoh yang berbeda dan dengan tema yang berbeda pula. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.